Selain seremoni pembukaan Asian Games, Jumat malam juga tergelar pesta yang tak kalah meriah. Iya, rayakan hari jadinya nih provinsinya warga Jawa Barat bersama-sama terbangkan seribu satu lampion ke udara. Menawan berpendar seribu satu cahaya. Menjadi nuansa yang terangi kelamnya langit kota Bandung Jumat malam. Keindahan ini menjadi momen awal perayaan ulang tahun Provinsi Jawa Barat ke-69. Dalam rangkaian gelaran meriah berjuluk Pesta Rakyat Desyukron IV. Baru dan berbeda, warga pun antusias datang untuk ikut rasakan langsung sensasinya. Ini kita tadi dapat satu-satu dan... Baru pertama juga. Tadi agak sulit gak menerbangkannya nyalainya? Cukup mudah karena kita sudah berpengalaman. Harapan ke depannya ada kegiatan ini lagi atau gimana? Berharap lebih ramai daripada ini, lebih ada event-event lagi dari Pak Akhir sendiri. Pesta seribu satu lampion tergelar atas gagasan pemerintah provinsi. Bukan sekedar semarakan perayaan, lampion juga wakilkan berjuta makna. Di antaranya, wujud syukur dan harapan untuk kemakmuran tatar periangan ke depan. Ada seribu satu lampion yang kita lepas, kemudian mewarnai langit kota Bandung. Alhamdulillah ini adalah pertanian bahwa kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala kebaikan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada masyarakat Jawa Barat. Semarak perayaan hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat akan berlangsung hingga Sabtu malam. Video mapping dan pesta rakyat di gedung sate menjadi gelaran pamungkasnya. Ikuan Sabah melaporkan untuk NAD.